Visi film Nusa dari series yang ada di Youtube ingin menjelaskan lebih banyak lagi Nusa ini siapa secara keseluruhan dan dia tuh memiliki perasaan yang juga mungkin penonton belum tahu sehingga disinilah menurut kita film tuh punya bahasanya oleh karena itu segala sesuatu yang sifatnya terbatas yang ada di Youtube kita coba eksplor lebih banyak di dalam format layar lebar ini saya melihat bahwa Nusa tuh punya banyak hal yang menarik kalau bisa dibilang tiga yang terbesar pertama, strong IP Adit dan The Little Giants membuktikan mereka bisa reach very wide audience kedua, kalau Nusa sebagai sebuah IP yang sukses di Avod Avod tuh advertising video on demand maka dia perlu, IP nya perlu di challenge ke medium yang lebih besar yaitu theatrical challenge bahwa Nusa is one of the strongest IP yang Indonesia punya hari ini take Nusa to another level ketiga tentunya Visinema sangat concern dengan family content kita pengen konsisten ciptakan atau terlibat konten-konten untuk keluarga mau dari film, series, apapun yang bisa membuat keluarga Indonesia tuh punya sesuatu yang bisa mereka rayakan bersama di rumah tema besarnya apa sih yang pengen kita usung di film Nusa gitu bahwa tema besarnya disini adalah gratitude gitu, dari situ kita duduk bareng sama tim The Little Giant barengan sama tim develop script dari Visinema barengan sama Scriptura nah challenge-nya itu sendiri adalah bagaimana Nusa bisa lebih dikenal oleh banyak orang gitu, bukan cuman dikenal oleh penonton yang menonton Youtubenya edutainment gitu, tapi juga bisa ditonton untuk lebih banyak keluarga Indonesia senengnya tuh kita bisa kerja bareng sama The Little Giant yang secara tim juga sangat suportif sama ide, sama cara bekerja, sangat solid gitu jadi aku merasakan punya partner yang equal dalam konteks kolaborasi gitu hari ini kita kedatangan temen baru Joni ini sering juara lembah science di sekolah namanya bisa jadi saingan kamu nih jadi premis Nusa ini menceritakan seorang anak kecil umur 9 tahun yang kita kenal dengan nama Nusa gimana dia mau memenangkan lomba science yang selama ini dia udah pernah raih dan dia mau kali ini mau menang lagi dan mau merayakannya bersama ayahnya nah tapi dia harus menghadapi tantangan dari Joni anak baru di sekolahnya yang ternyata lebih unggul daripada dia awalnya kan sinopsis dari The Little Giant ya The Little Giant kasih kita sinopsis terus kita lihat oh iya gitu memang dari awal sudah ada visi kesitu gitu dan kita akhirnya mencoba untuk mengekspan, menggali lebih dalam lagi karena kita juga harus paham kalau Nusa walaupun memang dia adalah anak yang sangat soleh anak yang sangat berbakti dia adalah seorang manusia juga gitu tapi Nusa gak pernah nyerah tiba-tiba belajar lagi sampai akhirnya bisa deh bersama Little Giant melihat lagi universe-nya Nusa kita bikin ada karakter baru, backstory, ayahnya Nusa di mana bagaimana relasi Nusa dengan ayahnya, dengan Rara, dengan ibunya kita akan menawarkan ke penonton konflik yang gak cuman dihadapi sama anak-anak tapi juga ada konflik di sisi orang tuanya ada konflik di sisi lingkungannya aftertaste yang mau saya berikan kepada penonton setelah nonton film ini adalah gimana dia setelah nonton ini dia punya a good feeling orang itu biar bisa punya rasa bersyukur terhadap apa yang sudah dimilikinya jadi dia tidak melulu harus membandingkan dengan orang lain karena di film ini memang nilai-nilai seperti itu nilai-nilai keikhlasan, nilai bersyukur dan terutama nilai kekeluargaan yang sangat kita kental yang sangat kita bangun di sini selamat menikmati